Oke Berjumpa lagi dengan saya guys Kita langsung ke faktor utama ya Saya menunjukkan satu buah unit Yang amburadul ini ya Oke Nanti saya ceritakan ya Ini kenapa pokornya Ancur seperti ini Tadinya ada Lagi ya Cuman kebetulan sudah dibuang Ini jadi tiga bagian Kenapa seperti ini Jadi ini kasusnya Jebol ya Tambung jebol ya Jadi lagi diisi ketika diisi Baru juga diisi Berapa ya menurut keterangan itu Lebih dari 2500 Udah jebol ya Hancur ya untungnya itu Enggak mengenai orang ya Keramik juga sampai hancur ya Sampai jebol dan ini juga melesat Sekitar 50 meter ya soalnya gak jauh karena Ketahan oleh Cincin ya Cincin depan ya Ini cincin depannya juga Sampai Pengkok seperti ini ya Dan pokor juga hancur ya Jadi bagi teman-teman yang Hobi PCP ya Perlu Diutamakan itu Keselamatan sendiri ya Jadi intinya dalam pengisian Jadi intinya dalam pengisian Unit tersebut Jangan melebihi kapasitas ya Kalau bisa di bawah kapasitas saja ya Ini kapasitas maksimumnya itu 2700 Ya diusahakan jangan sampai melebihi 2700 ya Kalau bisa itu di bawah 2700 ya Itu pun tergantung lihat spek ya Karena zaman sekarang itu banyak unit yang asal jadi ya Tidak memperhatikan keselamatan pemegangnya ya guys Oke Ini jenisnya OD38 ya Magasen Ini kemarin kasusnya lagi diisi sama teman Dan tiba-tiba meledak ya Untungnya nggak mengenai orang ya Kalau mengenai orang ya Waduh Berabai urusannya ya Ini ya Sampai hancur Ini jebol dari bagian Tabung belakangnya Ini sampai penyok Sampai penyoknya ini Soalnya tabung itu melesat jauh ya Mungkin kena Apa ini kena tembok atau kena batu bisa jadi ya Ini nggak kuat nahan juga Dari posisi derat dalam ya Ini Ini ya Ini kebetulan saya cek Barusan Ini nggak kuat dari derat ini ya Dari derat tabung ya Ya menurut keterangan sih Ya lebih dari 25 sih Nggak nyampe 3000 Nggak nyampe 3000 Nggak nyampe 2700 Sudah meletus Jadi Sekali lagi buat Rekan-rekan yang suka Bermain PCP Mohon Diperhatikan Keselamatan masing-masing ya Intinya dalam pengisian tabung ya Apalagi sekarang banyak yang ngisi melebihi 2700 ya Dengan alasan supaya awet berburu Padahal itu bisa diakalin ya Senapan tabung seperti ini Kebanyakan kan boros ya Kebanyakan boros Bisa dimodip itu bisa dicunap Jadi memanfaatkan angin Keluar sedikit Tapi padat ya Si peluru itu bisa melesat Cukup jauh Gitu Jadi Otomatis si angin juga Pasti irit ya Sepertinya ini Ode 38 Seperti ini Ode 38 ya Umumnya itu Boros ya Kalau buat Hunting Hama Baging Atau Yang lainnya ya Ini Sebetulnya Bisa diperirit ya guys Bisa diperirit Dari ngemodip Mesin Tersebut ya Jadi mesin senapan Di sini ya Oke Jadi bisa dimodip ya Agar supaya Irit ya Tapi Power Tidak Terlalu lemah Jadi cukup lah Buat Target seperti itu Sama ya Gitu Ini kondisinya Ini laras juga Bengkok ya Ini laras Bengkok Bengkok Akibat Akibat Dari tekanan Si tabung ini Jadi Cincinnya juga Sampai Bengkok Seperti ini Ya Gitu ya Oke Ini Saya cukup Sampai Di sini ya Sekali lagi Saya memperingatkan Sama teman-teman Supaya Berhati-hati Dalam pengisian Unit tersebut ya Intinya Jangan melebihi Kapasitas Kalau Unitnya Standar toko ya Atau pabrikan Atau gimana ya Gitu Apalagi sekarang Banyak Produk-produk yang Murah-murah ya Yang murah meriah Gitu Tapi Contohnya ini ya Gitu ya Contohnya ini Tapi Tidak semua sih Tidak semua Unit itu Diisi segit-segitu Hancur ya Ini kebetulan Mungkin Dari Pembuatannya Sedikit Kurang Berhati-hati ya Gitu ya Jadi saya lihat Ini dari Dratnya juga Tidak terlalu Dalam ya Jadi Tidak 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 nyakob Betul gitu ya Harusnya itu Kan Drat itu Harusnya Betul-betul Kencang ya Harus Betul-betul Ukurannya Pas Drat dalam Sama Drat luar Itu harus Pas Harusnya Ini saya cek Kurang ya Jadi masih ada Masih ada Kenor Ini contohnya Seperti ini Ini saya buka Masih ada Koclak Masih ada goyang Harusnya kalau dihalusnya Kalau padat itu Siderat itu Kalau Drat Itu harusnya Tidak goyang Seperti ini ya Nah Tidak goyang Seperti ini Itu dijamin Diisi 2500 2700 Aman ya Kalau seperti ini Aduh Agak ngeri guys Jadi mohon Bagi rekan-rekan Diperhatikan Keamanan masing-masing ya Intinya dalam produk senapan Kebanyakan Sekarang ini senapan Banyak yang murah Banyak yang murah Saya Pengalaman seperti ini Udah 3 kali ya Dari OD28 OD32 Sampai OD38 Jadi Kasusnya sama Jadi diisi 3000 Yang 1 3000 Yang OD32 Yang OD28 Itu Baru diisi 28 2800 Itu melesatnya Dari atas ya Dari sidrat Sama yang OD32 Melesatnya dari sini Untung Ya untung ya Gitu Enggak mengenai Enggak mengenai orang ya Sama seperti ini Ini OD38 Melesatnya di sebelah sini ya Oke Terima kasih Atas perhatiannya Semoga bermanfaat Bagi rekan-rekan Yang melihat video ini Jadi Penuh resiko ya Maksud bukan penuh resiko ya Resikonya itu tergantung Kehati-hatian kita ya Kalau kita hati-hati ya Insya Allah aman ya Gitu Tapi kalau kita asal-asalan Ngisi Ya Amit-amit ya Gitu Jadi ya intinya Sekali lagi Kalau punya Unit PCP itu Di bawah Maksimal aja Jadi kalau buat Target Burung atau Hama Ya Enaknya itu Di 2200 Itu akurasi Sudah enak Gitu ya Gitu Bagi teman-teman Yang punya Tabung seperti ini Pengen irit Ya bisa Bisa gitu Kadang-kadang ada yang pengen irit diganti nih Hammernya yang lentur Gitu Gak 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 ngaruh sebetulnya Bukan gak ngaruh Ya masih tetap agak boros Itu menurut saya Bisa sih dimodifikasi Supaya Keluar angin Itu irit ya Tapi Tenaga itu Lumayan gitu ya Sesuai Sama dengan Semula ya Kalau Contohnya Kalau semula itu Contohnya itu 100 PSI 100 PSI Bisa mengeluarkan Empat Empat Peluru Contohnya ya Powernya Contoh Saya gak ada Itu ya Gak ada krono Contohnya Powernya segitulah Dari sekian Dari 100 PSI itu Powernya Sesuai lah Cuman Sebelum dibongkar Itu 1 PS 100 PSI itu Mengeluarkan Empat Peluru Nah Bisa dimodifikasi Jadi Tenaga yang sama Cuman Bisa jadi 100 PSI itu Bisa mengeluarkan Lebih dari Empat peluru Jadi contohnya Kalau yang sudah-sudah Itu Ya Jadi 8 kali Bisa lah Oke Sampai disini saja Mudah-mudahan Bermanfaat ya guys Maaf Saya panjang Bicara panjang lebar Sampai mungkin Ada yang ngerti Ada yang tidak ya Mungkin Mudah-mudahan Bisa dimengerti ya Bisa dipahami Jadi yang intinya itu Kalau ngisi Unit Tersebut Atau unit kita itu Harus di Perhatikan ya Harus hati-hati Apalagi Senapan yang Maaf ya Senapan Banyak senapan yang Lumayan Murah Lumayan terjangkau ya Gitu ya Oke Terima kasih Salam Satu laras Salam Jumpa kembali guys Sampai kembali guys